Assalamualaikum, hai semua kembali lagi dengan aku Bunda Saima Alhamdulillah di video kali ini aku bisa share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga Sebelumnya terima kasih ya yang sudah mengklik channel youtube aku, aku ucapkan terima kasih Nah ini diawali aktivitas aku mau menjemur karpet Sebelum dilanjut ke aktivitasnya lagi, gimana nih kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat ya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh biar kembali ke aktivitas semula Dan untuk bunda-bunda hebat, sekali lagi aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing Semangat ya bunda-bunda Nah ini sekarang aku ke dapur ya, aku mau ngaduk nasi Sebelumnya udah aku cabut colokannya, jadi sekarang mau aku aduk-aduk dulu ya teman-teman Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk yang baru hadir, dukungannya Dan sekali lagi aku ucapkan selamat datang dan salam kenal dari aku bunda Saima Hai aku bunda Saima, aku seorang ibu rumah tangga Dengan dua anak perempuan aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga Dan semoga apa yang aku share ini ada manfaatnya Dan kalau kalian berpenang, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya Dan jangan lupa di tab komunitas kalian ya Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan tombol loncengnya diaktifkan Biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video Dan untuk teman-teman semua yang sudah menge-share video aku Aku ucapkan terima kasih yang selalu hadir memberikan like, komen, positif di channel youtube aku Sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Nah ini aku lagi ngebilas ya teman-teman Untuk bunda-bunda semuanya aktivitasnya ngapain aja nih Boleh ya share di kolom komentar Dan semoga apa yang aku share ini bisa menghibur kalian semua Dan tentunya untuk bunda-bunda yang lagi mager nih Semoga video aku ini bisa menjadi motivasi buat kalian ya Untuk kerja untuk menjalankan aktivitas kesehariannya Jadi yang mager-mager semoga langsung kerja ya Oh ya teman-teman sekali lagi maaf ya Nah kalau ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan Atau ada kekurangannya Maaf ya kadang aku kalau dubbing Atau kalau lagi ngomong itu kadang suka salah ya Oke sekarang dilanjut lagi aktivitasnya Sekarang aku mau ngejemurin baju Nah ini cuciannya dari tadi sudah selesai Tapi belum sempat aku jemur-jemurin Oke teman-teman sekarang mau aku jemurin dulu Ayo untuk bunda-bunda sudah pada ngejemur baju atau belum Kalau ada yang belum ayo kita jemur bareng-bareng Sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang punya channel Maupun yang tidak Yang sudah komen maupun yang tidak Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Dan biar kalian gak penasaran hari ini Aktivitas aku ngapain aja So ikutin terus sampai selesai ya Dan nontonnya jangan di skip Oke teman-teman untuk ngejemurinnya Aku skip aja ya Nah sekarang aktivitas aku di kamar aku ya Nah ini teman-teman Jangan saltok ya Ini posisi lemarinya sudah berubah lagi ya Padahal baru kemarin-kemarin ya Posisi lemarinya aku pindahin Oke teman-teman sekarang dilanjut lagi Nah ini aku mau rapihin korden dulu ya Sebelum aku ngerapihin tempat tidurnya Nah ini juga aku udah ada 1 bulan atau 2 bulan ya Untuk kordennya belum aku ganti Karena pasu itu kadang suka agak komplain ya Kalau misalkan suruh ganti korden itu kadang suka komplainnya Karena menurut pasu itu belum lama ya teman-teman Tapi kalau menurut aku sebulan itu udah lama ya Maklum ya teman-teman Kan korden aku juga berat ya Ini teman-teman Nah itu tadi ada pasu lewat ya teman-teman Nggak pakai baju Karena pasu lagi ngebenerin saluran tempat cuci piring ya Mampet ya teman-teman Jadinya pasu itu belum menarik ya Aku suruh untuk ngebenerin pralonnya dulu ya teman-teman Oke sekarang dilanjut lagi selesai Ini disebelahnya aku ikat ya Tadi yang pertama kordennya sudah selesai Nah dilanjut lagi Sekarang aku mau beresin area meja rias aku ya Jadi sebelumnya aku taruh-taruh dulu ya di tempat tidur ya teman-teman Nah untuk teman-teman gimana nih sudah beberes kamarnya atau belum Kalau ada yang belum aku temenin dari sini ya Jadi kita beberes bareng-bareng ya teman-teman Oke sekarang dilanjut lagi ini kaca cermin aku lagi Aku bersihin Jadi seperti biasa ya aku bersihinnya pakai kanebo Terus juga untuk sabunnya cukup aku pakai sabun cuci piring aja ya teman-teman Nah ini juga gak lupa aku benerin dulu posisi cermin kacanya ya teman-teman Biar pas ya Oke selesai dilanjut lagi Sekarang aku bersihin meja riasnya ya teman-teman Jadi cukup aku bersihinnya pakai lap aja Oh ya teman-teman jangan salpok sama lap aku ini Ini kalau sudah dibersihin langsung aku cuci Terus aku jemur besoknya aku pakai lagi ya Jadi seperti itu setiap harinya teman-teman Oke selesai aku bersihin meja riasnya Sekarang mau aku taruh lagi ke tempatnya semula ya teman-teman Tadi udah aku taruh pas bunga Nah ini juga kotak tisunya Nah itu di atasnya aku taruh skincare aku ya teman-teman Nah ini juga pajangan angsanya lagi aku bersihin ya Oke teman-teman sekarang dilanjutin lagi ya Nah ini juga ya teman-teman Dari scarlet aku taruh lagi di tempatnya ya Oke teman-teman selesai Sekarang aku mau beresin mejanya ya Meja sudut aku Ini sebenarnya bukan meja sudut ya teman-teman Ini rak serba guna aja Cuman gak aku pakai semua Ini sebetulnya itu berapa susun ya Jadi aku ngambil yang dua susunnya aja Jadi sisanya itu ada di kamarnya sapira Nah tadi selesai aku bersihin cup lampunya Terus juga foto aku Nah ini juga untuk taplak bulunya Mau aku bersihin di luar Sekalian bunganya aku bawa Karena aku mau ganti juga bunganya ya Oke kembali lagi selesai aku bersihin Taplak bulunya Cukup aku Apa? Gibas-gibas aja ya Sekarang aku pasang kembali Nah untuk bunganya aku taruh di pojokan ya Untuk pemanis ya teman-teman Nah untuk Lampunya juga aku taruh ke tempatnya Nah untuk di posisi tengah itu Aku taruh bingkai foto aku ya Ternyata Apa namanya Tatakannya itu jatuh ya teman-teman Nah ini sekarang aku taruh ke tempatnya lagi Oke teman-teman Selesai sekarang Dilanjut lagi Nah ini teman-teman Untuk kasurnya Lagi aku geser dulu ya Biar aku Ngerapihin Spraynya itu Gampang ya Jadi lagi aku Tarik-tarik ya teman-teman Oh iya Sekali lagi Maaf ya Kalau cahayanya Kurang terang ya teman-teman Agar redup ya Tadi aku tuh kelupaan ya Waktu ngambil video itu Lampu kamarnya Nggak aku nyalain Jadi sekali lagi Kalau kalian kurang nyaman Maaf ya teman-teman Nah ini dari tadi Aku geser ke sana Aku geser ke sini Aku dorong ke sana Aku dorong ke sini Jadi Aku tuh Kalau lagi ngerapihin Tempat tidur itu Bener-bener Aku perhatiin ya teman-teman Kalau Udah rapikan Dilihatnya enak ya teman-teman Nah selesai Dilanjutin lagi Sekarang tinggal Aku bersihin Pakai sapu lidi Oke teman-teman Sekarang dilanjutin lagi Sekarang aku mau Susun bantalnya Jadi tadi Aku bersihin Cukup pakai tangan aja Ya teman-teman Karena untuk bantalnya Nggak terlalu Berdebu banget ya Nah sekarang Tinggal aku susun Jadi aku nyusunnya Seperti ini aja ya Kadang aku tuh Kalau untuk nyusun bantal Kadang suka Gonta-ganti juga ya teman-teman Jadi kalau lagi Enaknya begini Aku susun kayak gini Kalau lagi Modelnya yang lain Aku susunnya yang lain Kalau teman-teman Gimana nih Kalau habis Rapihin tempat tidur Biasanya naruh bantal aja Atau suka disusun-susun Oke teman-teman Dilanjut lagi Ngerapihin tempat tidur Selesai Sekarang aku bersihin Kaca lemari aku ya Jadi Sapira itu Pengennya Posisi lemarinya itu Seperti ini ya Teman-teman Karena kalau misalkan Posisi yang kemarin itu Yang menghadap ke jendela itu Sapira itu Kurang suka Lagi-lagi Karena Demi anak Apapun Pasti dilakukan ya Oke teman-teman Ngelap-ngelapnya Sudah selesai Sudah kinclong Cermin kaca aku Sekarang Dilanjut lagi Tadi aku keluar Ngambil sapu Jadi sekarang Aku mau nyapu-nyapu dulu Oke teman-teman Aktifitas aku Sudah selesai Gimana nih Aktifitas kalian Sekali lagi Aku ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax